Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Abang Jus, di channel Gebang Gidiu. Di video saya kali ini, saya akan bagikan cara mengatasi memory penuh di HP Xiaomi. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan sama video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, jika teman-teman pengguna Xiaomi, silakan simak video ini sampai habis supaya paham dan mengerti ya. Ada beberapa cara teman-teman yang sudah saya bagikan untuk mengatasi memory yang gampang penuh di HP Xiaomi. Antara lain, membersihkan sampah ya, ada di video saya sebelumnya. Di sini, di klik saja, kanan atas. Lalu, ada juga memindahkan aplikasi dari HP ke memory SD card. Caranya ada di sini. Oke, dan kebetulan di cara memindahkan aplikasi atau data ke kartu SD card, itu ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa teman-teman. Karena ada dua ya teman-teman, caranya ada yang versi root maupun yang non-root. Buat yang versi root itu dijamin berhasil, tapi yang masih bingung pengguna yang belum root, silakan teman-teman simak video ini. Oke, ada trik ya teman-teman, untuk supaya aplikasi ini banyak walaupun kapasitas memory saya itu cuma 16 GB teman-teman. Bayangkan ya, cuma 16 GB, tapi lihat aplikasinya teman-teman lumayan banyak ya. Oke, di mana caranya? Silakan teman-teman simak video ini. Oke, untuk cara yang saya lakukan setiap satu minggu sekali, caranya di setelan teman-teman. Di setelan, lalu teman-teman scroll ke bawah, di sini ada aplikasi ya. Lalu kelola aplikasi, dan di sini teman-teman akan terlihat aplikasi yang menyimpan data yang penuh teman-teman. Contohnya, Chrome. Lihat, Chrome menyimpan data 425 MB teman-teman. Silakan teman-teman hapus semua datanya ya. Di sini hapus data, tapi ingat teman-teman, untuk menghapus ini akan kehilangan ini ya. Nanti akan disuruh masuk ke akun Gmail lagi, akun Google lagi. Oke, lalu scroll ke bawah lagi. Di sini ada foto, teman-teman bisa hapus atau tidak. Dan kebetulan, ini saya sudah hapus teman-teman. Tadi saya rekam pertama, itu gagal ya. Ini sudah saya hapus. Ini saya rutin teman-teman. Ini saya rutin hapus data yang menumpuk seperti ini. Ini ada Genius 120 MB, lalu kamera ada 4,69 MB, bahkan di Facebook teman-teman. Ini biasanya Facebook ini menyimpan data yang lumayan cukup besar. Dan ini ada 190 MB. Ini sudah saya hapus teman-teman datanya. Sudah dihapus. Jadi, sisa 190 MB. Dan di Messenger, teman-teman, di Messenger juga banyak banget datanya. Silahkan teman-teman cek sendiri kalau tidak percaya. Teman-teman tinggal hapus. Nanti suruh. Kalau sudah dihapus semua, tinggal masuk lagi. Dan ingat teman-teman, bersihkan 1 kali seminggu, teman-teman. Untuk ini ya, supaya HP kentang ini tidak lag dan tidak lemot juga, teman-teman. Oke, ini saya bocorkan ya caranya, teman-teman. Seperti ini. Walaupun HP saya kentang, teman-teman. Tapi lumayan banyak aplikasinya dengan cara yang saya lakukan tadi. Oke, mungkin itu saja ya, teman-teman. Video saya kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis juga. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.